Jangan lupa subscribe Bancun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman apa kabar hari ini sehat selalu untuk semuanya sehat selalu ya hari ini saya belanja lagi ke Pasar Duk Pare di hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 bagaimana kabarnya teman-teman ya yang berdagang yang bertani semuanya saja semoga sukses sehat selalu semoga kita selalu diberikan kemudahan diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala serta diberikan rezeki yang halal barogah melimpah amin jara parah amin baik teman-teman ya seperti biasa hari ini saya belanja lagi ke Pasar Duk Pare untuk teman-teman semuanya Alhamdulillah hari ini untuk beberapa sayuran dan cape di Pasar Duk Pare ini khususnya cape kelihatannya akan terus mengalami kenaikan harga kalau melihat harga 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 har sampai saya tambah semangat lagi untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya dan semoga bermanfaat informasi ini baik para pedagang para petani dan semuanya saja setelah ini langsung saja nanti kita informasikan beberapa harga sayuran dan cabai baik kita awali hari ini untuk harga bawang merah jadi hari ini bawang merah masih 28.000 rupiah untuk yang besar ada yang 27 jadi masih naik turun temennya jadi 27 besar sekali hari ini sudah super ada juga yang 26.000 25.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga bawang putih teman ya bawang putih hari ini per kilo ini harganya 35.000 rupiah ini untuk eceran yang sudah kupasan bersih seperti ini kalau untuk keronjongan 31.000 ada yang 3500 bawang bombay masih 54.000 bahkan ada juga yang eceran itu 60.000 rupiah luar biasa untuk harga buang bombay kemiri 48 untuk yang utuh atau bulat tidak pecah kalau yang pecah ini 38.000 rupiah selisihnya Rp10.000 teman ya kemudian untuk harga terong hari ini untuk eceran masih Rp6.000 untuk keronjongan masih Rp4.000 per kilo jadi terong hijau terong ungu kalau terong lalap masih dikisar Rp5.000-Rp5.500 jadi hari ini untuk beberapa sayuran masih cukup lumayan terutama untuk terong tapi tomat hari ini turun teman ya jadi kalau terong hijau dan terong ungu ini masih cukup lumayan cukup stabil harganya walaupun sempat naik turun tapi Alhamdulillah masih cukup lumayan jadi terong belate ini masih dikisar Rp5.500 per kilo baik kita lanjut lagi setelah harga terong kemudian harga timun hari ini Rp5.000 untuk teman baby eceran Rp7.000 sedangkan untuk timun biasa ini keronjongan Rp4.500 untuk harga harga eceran Rp5.000 Rp5.500 per kilo jadi harga eceran juga ada tapi lebih mahal jadi saya selisih Rp1.000 memang untuk timun baby ini masih cukup lumayan teman harganya kemudian untuk harga kerai ini dikisaran Rp6.000 Tomat hari ini Rp6.000 teman ya untuk perdihan hari ini cuma Rp5.000 ini memang seperti yang tahun-tahun yang lalu teman ya jadi sudah sudah ada empat tahun ini ketika nanti di bulan Juni Juli Agustus bahkan nanti di bulan November ini akan cenderung murah dan akan naik lagi di bulan Desember Januari sampai pertengahan tahun berikutnya Hai kemudian harga berambang sayur atau sendir ini Rp18.000 rupiah per kilo ada yang 15 yang lebih lebih pendek yang bagus yang besar ya panjang itu harganya Rp20.000 Rp4.000 Rp4.000 per kilo jadi untuk kondes kemudian untuk lapu atau lapu siang ya tadi Rp4.000 ceruk lemon Rp8.000 per kilo dan hari ini untuk buncis ini lumayan luar biasa buncis berapa teman ya pagi Rp12.000 rupiah sore Rp14.000 rupiah per kilonya ini juga luar biasa untuk harga buncis sampai hari ini ini harganya Rp14.000 rupiah kemudian untuk harga pari untuk harga pari hari ini masih Rp4.000 rupiah untuk gambas Rp6.000 rupiah hari ini naik lagi untuk harga gambas baik teman-teman kita lanjut lagi setelah harga pari gambas buncis yang hari ini meroket untuk jeruk nipis ini Rp7.000 rupiah per kilo kemudian untuk harga kacang tanah kacang brol ini dikisaran Rp10.000 rupiah kemudian untuk harga waloh atau lapu kuning ini Rp5.000 rupiah jadi waloh atau lapu kuning kemudian harga ubi jalar ini dikisaran Rp2.500 rupiah untuk kaspe Rp2.500 rupiah untuk uwi ini Rp7.000 rupiah per kilo baik kita lanjut lagi untuk sayuran yang lainnya baik teman-teman kita lanjutkan ya setelah ini kita informasikan untuk harga sayuran hijau baik harga bayang sawi dan kangkung pada hari ini masih cukup rame jam 3 atau hampir setengah 4 sore teman-teman untuk beberapa sayuran terutama untuk cabe hari ini masih meningkat cukup tajam cabe rawit merah ya nanti kita informasikan setelah harga sayuran jadi hari ini untuk bayang sawi dan kangkung ini naik sedikit ya Rp2.000 rupiah untuk sawi Rp1.500 untuk bayang Rp2.000 untuk kangkung juga Rp1.500 jadi tiga-tiganya ini masih dikisaran Rp1.500 ke Rp2.000 masih tetap melihat kondisi dan barangnya tapi rata-rata Rp1.500 untuk bayang Rp2.000 penikir ini tidak dikisaran Rp3.000 dan kacang panjang luar biasa hari ini kacang panjang ada yang Rp8.000 ada yang Rp9.000 per kilo cukup mantap ya untuk harga kacang panjang entah kenapa harganya langsung melejit kemudian kentang ini masih tetap sama untuk ukuran paling kecil ada yang Rp6.000 kemudian PC Rp10.000 tangkung PL itu Rp13.000 dan yang besar ini Rp16.000 per kilo kita lanjutkan lagi untuk harga jagung manis hari ini Rp3.500 per kilo jadi untuk jagung manis ini ini harganya juga cukup lumayan ini Rp3.500 ini sudah agak turun temen ya jadi jagung manis Rp3.500 hari ini kemudian untuk bungkul juga dikisaran Rp7.000 Rp8.000 untuk ajaran dikisaran Rp10.000 jadi untuk harga bungkul ini juga mulai agak turun ya tapi untuk beberapa hari ini hampir sama dikisaran Rp7.000 Rp8.000 per kilo oke kemudian untuk harga labu air atau pelunceng ini dikisaran Rp2.000 Rp2.500 per kilo kemudian untuk harga brokoli ini Rp30.000an kemudian lanjut lagi untuk harga wortel ini Rp9.000 dan Rp8.000an kemudian yang biasa kecil itu dikisaran Rp6.000 Rp6.000 per kilo baik teman-teman kita lanjut lagi untuk harga wortel manis ini Rp11.000 kemudian untuk harga pre ataupun daun bawang ini Rp25.000 per kilo untuk seledri Rp10.000 per kilonya untuk andewi atau selada ini Rp8.000 per kilo sedangkan untuk harga pakcoy atau sawi daging ini per kilo juga murah ya sudah Rp6.000 ini juga ada yang Rp5.000 kemudian untuk harga sawi putih hari ini juga sudah Rp5.000 untuk eceran untuk keresekan Rp3.000 per kilo berarti kerunjungan dikisaran Rp2.500 ini sudah turun cukup banyak untuk kupis masih Rp8.000 per kilo Rp9.000 eceran Rp10.000 per kilonya kemudian untuk harga pon-pon ini masih tetap sama ya teman-teman ya seperti yang saya informasikan keluar kemudian untuk kunci ini juga Rp10.000 untuk yang lainnya gencur jahe ini masih dikisaran Rp25.000-Rp28.000 ada yang Rp20.000 karena memang ukurannya dan jenisnya tidak sama ini yang menyebabkan harga ini bisa juga tidak sama kunir atau kunyit ini Rp8.000 ada yang Rp10.000 per kilo kemudian untuk harga dawu ini dikisaran Rp50.000 kemudian balor ini Rp28.000 kalau ada Rp22.000 untuk teri itu harganya ada yang Rp70.000 teman-teman ya ada yang Rp55.000 untuk peto ini Rp35.000 per kilonya sedangkan harga telur ayam Rp25.000 per kilo untuk telur ayam teman-teman baik kita lanjut lagi setelah harga telur ayam setelah ini kita informasikan untuk harga cabe-cabean di Pasar Indopare teman-teman untuk cabe rawit merah hari ini cukup lumayan ini nanti perkiraan di bulan Juli ini sampai Agustus akan terjadi kenaikan harga karena hari ini saja untuk harga cabe rawit merah sudah tembus Rp30.000-Rp31.000 per kilo jadi hari ini untuk cabe rawit merah untuk Asmoro saja sudah Rp27.000 kemudian untuk Ori ada yang Rp30.000-Rp31.000 untuk lokalan ini Rp24.000 Rp25.000-Rp24.000 kemudian ada juga perendol itu Rp23.000 baik teman-teman setelah ini kita informasikan saja ya untuk cabe-cabean sambil melihat suasana di sore hari Pasar Indopare hiruk-pikuknya raminya pasar baik yang dalam kota Kediri saja maupun di luar kabupaten Kediri seperti Lubang, Anjuk dan Tolongagung bahkan mungkin sebagian barat kota Malang ataupun ada beberapa yang yang belanja ke sini jadi hari ini Ori Rp31.000-Rp30.000 teman-teman ya Asmoro Rp27.000 untuk lokalan itu ada yang Rp24.000-Rp25.000 Rp23.000 per kilonya jadi untuk harga hari ini memang luar biasa masih cukup lumayan dan prediksa ya ini akan terus terjadi kenaikan harga ya dikarenakan sudah banyak sekali yang sudah habis teman-teman ya cabai lalap masih dikisaran Rp15.000 per kilo ini nanti kalau cabai lalap merah biasanya juga ikut naik kemudian untuk cabai merah besar hari ini Rp42.000 keriting Rp34.000 imperial Rp35.000 teman-teman ya jadi cabai merah besar hari ini yang super itu Rp42.000 ada yang Rp40.000 ada yang Rp38.000 kemudian untuk keriting Rp34.000 dan untuk imperial Rp35.000 biasanya memang imperial itu selisihnya dengan cabai merah besar dikisaran Rp5.000 sampai dengan Rp7.000 tergantung harga pada saat itu ya kemudian untuk cabai kering tetap sama walaupun harga sahabat tetap saya informasikan dikisaran Rp70.000 dan cabai hijau besar hari ini naik ya jadi cabai hijau besar hari ini naik dikisaran Rp20.000 kalau kemarin sempat Rp12.000 hari ini naik lagi menjadi Rp20.000 naik sekitar Rp7.000 Rp8.000 sedangkan untuk jabrak masih tersama Rp35.000 per kilo baik teman-teman kita akhiri dulu ya informasi ini terima kasih untuk semuanya sekali lagi jangan lupa videonya di like teman-teman ya tekan tanda jempolnya supaya tambah semangat lagi saya dalam memberikan informasi kepada teman-teman semuanya semoga sehat selalu untuk semua diberikan kemudahan diberikan kelancaran oleh Allah serta diberikan rizki yang halal terima kasih 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 baik teman-teman ya sekian dulu informasi dari saya semoga bermanfaat saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Terima kasih selamat menikmati